Apa kabar teman-teman, semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Selamat datang kembali di channel Akal Place, channel tutorial tanpa basa-basi. Kesempatan kali ini, aku akan bikin tutorial cara menggunakan mod game Resident Evil 4 PC di PS4 Hand. Jadi disini kita akan convert mode game PC agar bisa dijalankan di PS4 Hand. Oke sebelum lanjut seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, mohon subscribe dan like-nya. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Jangan lupa juga kunjungi blog Akal Place untuk mendapatkan informasi aktual terkait perkembangan dunia game. Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung ke inti dari video ini. Kita siapkan dulu semua bahan yang diperlukan. Yang pertama tentunya adalah file modnya itu sendiri. Disini aku akan coba 4 macam mod saja. Yang pertama adalah mod Demi Trescu Naif untuk mengubah combat atau survival knife menjadi Demi Trescu Naif. Yang kedua Joule mod. Mod ini akan mengubah Leon jadi karakter Joule yang ada di game The Last of Us. Yang ketiga adalah mod yang mengubah handgun jadi kayak senjata mainan nerf. Dan yang terakhir adalah mod Zerk, yaitu mengubah Chainsawmen jadi toko animasi Zerk. Sebenarnya masih banyak lagi mod yang bisa kita coba tapi aku batasi 4 ini saja sebagai bahan percobaan di tutorial ini. Bahan yang kita siapkan selanjutnya adalah, 4 item ini yang kita perlukan untuk meng-convert file mod tadi agar bisa dipakai di PS4. Yang pertama adalah file re-pack ini, download salah satu file saja, 7-zip atau zip. Yang kedua PS4 re-text, download juga salah satu file saja. Yang ketiga Resident Evil 4 required file. Dan yang terakhir adalah Gold Hand Plugin, download yang paling atas. Kemudian disini sudah aku siapkan folder untuk menempatkan file Chang yang nanti akan kita ambil dari PS4. Oke setelah semua siap, selanjutnya kita akan ekstrak 4 bahan ini ke dalam satu folder. Mulai dari file mod, re-pack, PS4 re-text dan re-4 required files. Kita buat folder baru dulu. Disini aku beri nama racik. Setelah itu ekstrak ke 4 file tadi ke dalam folder ini dengan cara digeser seperti ini biar lebih cepat. Kita mulai dari file modnya dulu. Khusus mod Demitrescu Naive ini ada 3 pilihan yang bisa kalian pakai. Disini aku pilih yang paling atas saja, agar modnya berlaku untuk combat dan survival naif. Perlu diperhatikan disini, yang kita butuhkan hanya folder natifnya saja. Ini berlaku untuk semua mod yang ingin kalian pakai. Sekarang kita ekstrak ke folder racik dengan digeser seperti ini. Lanjutkan dengan file mod lain, ingat hanya folder natifnya saja. Selanjutnya kita ekstrak file re-packnya, kita blok semua lalu kita geser seperti ini. Lanjut PS4 re-text yang isinya satu file exe. Dan terakhir re-4 required files, yang kita ekstrak adalah folder data ini. Untuk kalian yang tidak mau repot download dan ekstrak satu persatu file ini. Nanti aku akan sediakan link download folder racik yang sudah ada ekstrakan file ini kecuali file modnya. Silahkan kalian pilih sendiri file mod yang ingin kalian pakai. Selanjutnya kita masuk ke folder natif. Lalu kita ubah nama folder STM ini jadi PS4. Kemudian kita kembali. Lalu jalankan aplikasi PS4 re-text. Tunggu prosesnya sampai tampilan working hilang sendiri. Jika terjadi error terkait file TGA seperti ini, maka kalian kembali dulu ke folder natif tadi, cari file ekstensi TGA dengan cara ketik titik TGA di kolom search, lalu hapus semua file TGA yang tampil di sini. Jika sudah, kalian kembali jalankan aplikasi PS4 re-text. Oke lanjut, masuk lagi ke folder natif. PS4. Kalian copy folder chainsaw ini ke folder streaming. Jika di kalian tidak ada folder streaming, maka kalian bikin dulu foldernya. Masuk ke folder streaming, hapus dulu folder chainsaw lama ini, kemudian pastikan folder chainsaw baru. Selanjutnya kita akan ekstrak gold hand plugin ini untuk nantinya kita akan transfer ke PS4. Tapi sebelumnya kita edit dulu file plugin titik ini dengan cara klik kanan, pilih edit. Lalu kalian pindahkan baris plugin Aver.prx ini di bawah tulisan default. Lalu simpan. Sekarang kita beralih ke PS4 dulu. Sebelumnya kita hubungkan dulu PS4 dengan komputer karena di sini kita akan menggunakan FTP server. Untuk kalian yang belum tahu cara menghubungkan PS4 dengan komputer, bisa lihat video aku yang ini. Setelah hand diaktifkan, kalian buka menu gold hand. Lalu aktifkan show title ID lewat menu cheat setting, karena kita butuh title ID game Resident Evil 4. Lanjut aktifkan juga FTP server lewat menu server setting, kita akan melakukan transfer data FTP. Sekarang bisa kita lihat title ID game Resident Evil 4 aku, yaitu CUSA33388. Setelah itu kalian jalankan game Resident Evil 4-nya. Tunggu sampai tampil menu utama. Kemudian tekan tombol PS untuk kembali ke homescreen PS4, biarkan gamenya tetap berjalan. Lanjut kita balik lagi ke komputer. Lalu jalankan aplikasi FTP file Zilla dan hubungkan ke FTP server PS4. Masukkan IP adres PS4 di kolom host. Lalu isi 2.1.2.1 di kolom port, lalu klik quick connect. Setelah terhubung ke PS4, pilih data. Gold hand. Kopi folder plugin dan file plugin titik ini yang kita edit tadi ke folder gold hand PS4 ini. Pastikan proses transfer semua file selesai. Tidak ada file yang masih status kuih seperti ini. Jika masih ada, tunggu sampai selesai. Jika sudah, lanjut kita bikin folder baru di tempat yang sama. Klik kanan di sini, lalu pilih create directory. Beri nama foldernya AFR. Kemudian masuk ke folder AFR ini. Bikin lagi folder baru dengan nama ID game Resident Evil 4 yang kita lihat tadi. yaitu CUSA33388. Sesuaikan punya kalian jika ID gamenya berbeda. Nanti folder ini kita akan isi dengan hasil convert dari file chunk. Jadi untuk sementara kita biarkan dulu. Sekarang kita akan transfer file chunk game Resident Evil 4 ke komputer untuk kita convert. Kita kembali dulu ke root folder dengan cara ketik garis miring di atas sini. Lalu pilih MNT, sandbox, geser ke bawah, pilih PFS MNT. Pilih paling atas, yaitu F0. Kemudian kalian transfer file recang 000 dan 001 ke komputer, dengan cara digeser ke desktop seperti ini. Kita tunggu proses transfer selesai. Ini akan sedikit memakan waktu karena ukuran filenya agak besar. Sebenarnya seperti yang aku bilang di awal tadi aku sudah siapkan folder untuk menampung file ini. Tapi biar lebih cepat kita taruh aja di desktop seperti ini. Oke sekarang kedua file recang sudah selesai ditransfer ke komputer. Lanjut kita pindahkan kedua file ini ke folder racik juga. Tidak dipindahkan juga tidak masalah. Lalu jalankan aplikasi Repack. Karena disini belum ada Resident Evil 4 maka kita pilih saja Resident Evil 3 yang paling mendekati. Lanjut pilih file, pack creator, pilih open. Lalu kalian pilih dua file recang yang barusan kita transfer dari PS4 tadi. Lalu pilih open. Lanjut pilih create. Tunggu prosesnya sampai muncul notif finish. Kita tutup aplikasi Repack ini. Kita kembali ke folder racik. Disini kalian bisa lihat ada ketambahan dua file hasil convert tadi, yaitu recang patch 001 dan 002. Langkah selanjutnya kita akan transfer kedua file ini ke PS4. Untuk itu kita ke file Zilla. Kembali ke root folder PS4 dulu. Lalu pilih data. Gold hand. AFR. Pilih folder ID game yang kita bikin tadi. Lanjut transfer kedua file recang patch tadi kesini. Tunggu proses transfer selesai. Jika sudah, ubah nama masing-masing file ini. Untuk recang patch 001 diubah jadi 003, dan recang patch 002 diubah jadi 004. Oke semua tahap sudah selesai. Kita sudah bisa tutup aplikasi file Zilla ini. Sekarang kita ke PS4 untuk melihat hasilnya. Pertama kita tutup dulu game Resident Evil 4 yang sedang berjalan ini. Lalu kita aktifkan plugin loader lewat menu gold hand. Plugin setting. Setelah itu kita jalankan kembali gamenya. Jika progress loading berjalan seperti ini, maka convert yang kita lakukan berhasil. Tapi jika tidak, maka kita harus lakukan ulang proses convert. Mungkin ada yang salah dalam proses convert yang kita lakukan sebelumnya. Penyebab lain juga bisa jadi file modnya yang tidak kompatibel. Kita lihat scan awalnya dulu apakah si Leon sudah berubah jadi Jules Miller. Ia bisa kita lihat disini si Jules Miller yang jadi karakter utama game. Bagaimana dengan senjata dan pisau? Apakah berubah juga? Ia bisa kita lihat disini skin handgun dan shotgun berubah persis seperti mainan nerf. Pisaunya juga berubah seperti pisau tradisional Bandung. Dan terakhir mode chainsaw man yang berubah jadi serg. Oke proses convert mod resident evil 4 PC ke PS4 berhasil. Jika kalian ingin ganti mod dengan mod lain, prosesnya adalah kalian hapus dulu folder natif, dan dua file recang patch hasil convert yang ada di folder racik ini. Lalu kalian copy kembali folder natif mod baru yang ingin kalian pakai. Setelah itu ulangi proses mulai dari menjalankan aplikasi PS4 retex sampai tahap terakhir. Sementara file recang yang kita transfer dari PS4 tidak perlu kalian hapus, karena kita tetap bisa menggunakan file ini, jadi tidak perlu transfer ulang dari PS4. Kemudian hasil convert dua file recang patch yang baru, kalian transfer kembali ke PS4 via FTP. Jangan lupa hapus dulu file recang patch lama yang ada di folder ID game resident evil 4 di PS4. Pastikan plugin loader selalu aktif jika ingin bermain game dengan menggunakan mod ini. Oke itulah tutorial cara menggunakan mod game resident evil 4 PC di PS4 hand. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar, dan juga jika kalian punya saran ide untuk konten terkait konsol game PS berikutnya. Kalau channel ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman kalian yang butuh konten seperti yang ada di channel ini. Jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru. Oke aku akhiri video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya, terima kasih.